Diputusnya server administrasi Dukcapil Kabupaten Tebo oleh Kemendagri berimbas kepada masyarakat. Kesalahan yang dilakukan para pejabat Dukcapil Tebo justru harus ditanggung masyarakat yang menanti pembuatan EKTP dan sejumlah keperluan administrasi kependudukan lainnya. Hal ini diungkapkan Adi, salah seorang warga Tebo yang merasa dirugikan atas pemutusan ini. Dirinya telah melakukan perekaman EKTP pada tahun lalu bersama orang tua. Namun sampai saat ini belum juga dicetak. 8 bulan Adi menunggu cetak KTP elektronik tanpa kejelasan.